What's up, gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan hari ini agak beda teman-teman motovlog gue agak apa ya agak lebih jauh rutenya teman-teman yaitu gue sekarang lagi touring lewat jalur selatan teman-teman dan sekarang gue lagi gak di Jakarta ya sekarang gue udah nyampe Bandung, jadi ini part 1 teman-teman ya jadi mungkin akan gue sedikit ceritain ya teman-teman ya sambil gue nambahin olis samping nih teman-teman gak enaknya kayak gini ya nah jadi gini teman-teman gue tuh tadi berangkat siang jam 12an ya siang jam 12an terus sih gue, gue nih asli teman-teman sebenernya yang gue antisipasi dari jalan jauh itu bukan di ini ya bukan di stamina fisik atau di stamina kendaraan bermotor gue teman-teman tapi lebih ke mental gue teman-teman karena sampai saat ini dari dulu sampai sekarang itu yang belum bisa gue obatin adalah rasa buru-buru teman-teman ya jadi saat jalan jauh di atas 100 km tuh pengennya tuh diburu-buru nyampe buru-buru nyampe itu padahal pantangan besar teman-teman karena kalau kita capek badan kita bisa istirahat kalau motor kita capek kita juga bisa istirahat tapi kalau hati kita atau mindset kita cuma buru-buru pengen nyampe pengen nyampe itu obatnya menurut gue susah teman-teman nah jadi kali ini di touring kali ini gue ngantisipasinya gini gue gak pernah ngeliat jarak di hp kayak gitu jadi gue jalan ini walaupun gue gak hafal jalan gue gak sebisa mungkin gak ngeliat map dan gak ngeliat jaraknya teman-teman kayak gitu karena kalau gue tau jarak nanti gue kepikiran terus tuh udah nyampe mana nih udah nyampe mana nih kayak gitu kayak tadi gue dari dari suternya itu ke kerawang sampe simpeng jomin itu kurang lebih 2 jam lah 2 jam kurang teman-teman sebenernya gue gaspong bisa bisa-bisa aja cuma karena gue pengen santai karena gue kan gak mau buru-buru nih santai aja yang penting apa namanya touring nyali ini bisa selamat dan memang teman-teman baru kali ini gue melewati jalur selatan baru kali ini selamat badung jalur selatan dan lagi karena sebelumnya pengalaman gue tuh biasa lewat utara jadi lewat selatan emang agak sedikit bikin gue kaget sih karena jalurnya tuh apa ya bikin mesin tuh lebih sering teriak daripada kita lewat jalur utara karena jalur utara tuh jalannya lebih datar dan juga kita bisa lebih hemat stamina mesin beda dengan lewat jalur selatan ini kalau lewat jalur selatan ini mau gak mau ya mesin harus diajak teriak terus gitu harus berani boros di samping harus berani boros stamina mesin jadi kalau mengakalinya lebih sering berhenti atau mau diborosin olinya gitu kalau kalau gue sih lebih 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 borosin olinya karena kalau sering berhenti tuh di jalur selatan ini karena banyak belok-beloknya jadi kita gak bisa nih kita tadi istirahat satu jam terus nanti kita gaspol setengah jam bisa buat nutupin setengah jam yang kita pakai istirahatan itu gak bisa karena disini jalurnya belok-belok dan sangat berbahaya kalau gue paksain gaspol jadi intinya lewat jalur selatan waktu gue tantangan baru buat gue dan memang jalur selatan ini ya satu-satunya salah satu jalur impian gue teman-teman karena dari dulu gue cuma denger cerita jalur selatan enak jalur selatan enak dan akhirnya sekarang baru bisa gue wujudkan melewati jalur selatan ke arah Purworejo yaudah teman-teman kita mau lanjut lagi ini udah maghrib ya setengah 6 lah ini setengah 6 hari hari kamis tadi pagi Purworejo dan gue siang jalan setengah 6 dan gue udah sampe Bandung gak tau ntar keluar Bandungnya jam berapa yang jelas nanti pastinya udah gelap dan cahayanya bakal milim banget jadi gue harus sebisa mungkin keluar dari Bandung itu jangan lama-lama kayak gitu teman-teman oke lanjut ketemu sama Kingers dari mana mas dari Cianjur Cianjur nama IG-nya apa mas gak punya IG gak punya IG tiktok apa namanya tiktok denjar denjar135 oke namanya siapa mas Fajar dari ini dimana sih ini dari Cicalengka Bandung Cicalengka Cicalengka Bandung aslinya gue gak pernah lewat sini nih dikasih tau sama abang ini oke kayak gitu aja bang ya iya siap makasih siap makasih siap makasih siap makasih siap makasih siap nama YouTube-nya ARFking oke siap iya thank you bang ya yo mari bang yo akhirnya gue laper teman-teman ya jadi kita mampir dulu nih di tukang nasi goreng makan dulu aja deh tangan gue sampe mati rasa ini makan dulu nasi goreng apa nasi goreng satu pak disini nasi goreng dulu ini tadi oli-nya hampir jatuh teman-teman karena di tengah jalan tuh kayak ada lubang gede banget gue gak keliatan yaudah super deh selamat gue baru penbaru sampe sih sedang di tasik teman-teman tasik malaya tepatnya ada di simpang 3 sukamantri ini kalau kalian tau nih tuh simpang 3 sukamantri sekilas tentang jalur yang gue lewatin tadi ya teman-teman ya tasik ya tadi kalau gak salah ya dari Badung keluar tuh tasik ya itu jalurnya parah sih jalurnya parah banget parah muka gue itu bisa adep-adepan sama lampu depan bis teman-teman gila gue baru sekali ini lewat jalur selatan dan terutama tasik ya tasik malaya ini jalurnya parah sih dia tuh pas satu badan bis satu badan bis jadi pas bisnya itu belok pas bisnya itu belok itu gue pas lagi belok juga tuh jadi lampunya bisa disini nih kata gue anj cerit tapi ya memang hampir di setiap titik kan begitu gue kirain gue yang ini ya gue yang salah cornering apa gimana ternyata memang karena jalannya sempit terus moncong bisnya kan agak maju tuh pas beloknya jadinya ya nah itu jadinya bisa deket dengan muka kita gitu itu seakan-akan tuh gue sundul bisa itu lampu tuh parah sih ya jadi buat pelajaran gue juga nih nambah jam terbang anjay ya gitu ya temen-temen ya lanjut lagi nih gue nih sebelum perjalanan lebih jauh gue sholat dulu coy ya kan biar tenang hatinya yang paling gue suka dari jalanan disini adalah jalannya halus kemudian rame 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 nya juga masih apa ya masih terkendali lah ini hari biasa ya hari bukan hari kayak lebaran gitu nah kalau di pantura itu kan dia jalannya terlalu lurus ya jadi mungkin orang banyak yang lengah temen-temen banyak yang lengah terus banyak yang apa ya ngebutnya tuh gak jelas lah kalau kayak disini ngebut-ngebutnya lebih tertib lah menurut gue kayak gitu gak kayak di pantura terus yang paling penting dia dingin jadi buat motor gue stamina nya jadi jos gandos dan ini gue lagi di pom bensin temen-temen ini gue lagi ngisi bensin dulu sampai ke kota Ciamis selamat datang di Ciamis sebelum bukan Ciamis ya sana Ciamis sini Banjar sana Banjar nih jadi kita dari arah Ciamis ke Banjar kalau gak salah sih gitu tadi gue abis nanya-nanya gitu oke men kita gaspol lagi dan sekarang gue udah nyampe Banjar temen-temen dan di Banjar ini jalannya tuh ya lebih lebar lebih luas daripada kota-kota sebelumnya dan juga ini jalannya relatif lebih alus ya temen-temen yang sebelumnya tuh udah alus cuma disini menurut gue lebih alus lagi lebih lebar lagi temen-temen dan udah gak ada jalur kelok-kelok kayak di Purwakarta atau di Garut temen-temen jadi ya mirip-mirip kayak pantura lah cuma disini lebih dingin dan lebih halus Polres Banjar jam berapa ini ya udah malem jam-jam 10an jalan di Banjar ini mirip kayak di apa ya Tasik temen-temen cuma dia ini jalannya lebar ya jalannya di kota tapi lebar jadi enak banget temen-temen jalan di Banjar ini kayak gitu ya lanjut lagi temen-temen kita gas lagi setelah tadi kita dari Banjar temen-temen dan sekarang gue udah tembus sampai ke Cilacap temen-temen gue habis isi bensin lagi full tank 50.000 terakhir ngisi dimana ya di Bandung kalau gak salah isi lagi di Cilacap 50.000 temen-temen dan gue mau campur lagi di tank berarti 50 mili kurang lebih 5 tutup botol lagi temen-temen atau 3 sih cukup kayaknya soalnya nanti lintasannya gak begitu ekstrim yaudah sekalian ngecek oli samping apakah masih ada apa enggak kayak gitu temen-temen ya lanjut dan kalau kalian lihat disitu gue pakai jarik itu bukan buat aksesoris atau buat apaan ya itu karena memang gue kedinginan banget temen-temen bahkan gue pakai baju 3 lapis dan 1 jaket celana pun gue pakai double 2 temen-temen karena dingin banget parah dan sebenarnya bentar lagi gue udah mau nyampe temen-temen ini udah jam 4 pagi ya dari jam 12 yang gue jalan dan jam 4 pagi gue akhirnya mungkin 40 km lagi setengah jam setengah jam atau 1 jam paling lama gue akhirnya 1 jam lagi gue akhirnya akan nyampe ke tempat tujuan gue bagel temen-temen nah tapi sekarang hujan pertanyaannya kenapa bisa selama itu padahal gue gak tidur gue juga gak capek ini karena temen-temen dari sore itu hujan terus bukan sore ya jam-jam lapanan lah jam 7 jam 8 malam itu udah mulai hujannya tuh sering banget 15 menit hujan deres 15 menit teredak 15 menit lagi hujan deres kayak gitu terus temen-temen jadi ya gue gak mau berhenti karena gue gak bawa jas hujan kenapa gue gak bawa jas hujan karena perkiraan gue ya kalau hujan berhenti karena hujan kan hujan terus dijebret ya sudah nanti gak hujan lagi pikiran gue begitu tapi ya gak gimana lagi ya kan namanya cuma perkiraan maka dari itu gue gak bawa jas hujan tapi ternyata gue salah harusnya kalau gue bisa bawa jas hujan mungkin ya kemungkinan besar gue udah nyampe dari berjam-jam yang lalu temen-temen tapi kalaupun gue bawa jas hujan kendalanya adalah ketika gue di tasik atau di apa tadi setelah tasik garut tasiknya situ itu apa ya jalannya kan berkelok-kelok turun gunung naik gunung itu walaupun gue gak kehujanan karena gue pakai jas hujan tapi kacamata gue temen-temen ini kalau kena air hujan lampu dari mobil yang di depan kita itu biasnya masya Allah tenang biasnya itu bikin gue gak bisa ngeliat jalan sama sekali jadi percuma jadi intinya kalau hujan memang gue sendiri biasanya harus minggir temen-temen selain gak kuat dingin terus gue gak bawa jas hujan dan mata gue ini kacamata gue terutama ya kalau kena air hujan tuh bias cahayanya tuh bias kemana-mana udah pokoknya kayak kayak orang gak bisa ngeliat apa-apa sederhananya kayak gitu temen-temen tapi ya sudah lah ini sudah kejadian mungkin buat selanjutnya bisa gue antisipasi lagi dengan cara yang lain temen-temen kayak gitu ya yaudah nanti kalau udah nyampe akan gue kabarin lagi dan finally temen-temen akhirnya bau-bau kampung tujuan gue sudah tercium dengan sangat kuat temen-temen ini jalan menuju bug land ataupun warjo bug land temen-temen disini pas banget gue nyampe itu pas mataharinya tuh mau terbit temen-temen dan ini bener-bener obat banget sih buat gue yang udah capek banget dari malem nyetir dan mata udah ngantuk ya kan badan udah capek dan dikasih pemadangan kayak gini menurut gue luar biasa sangat menyenangkan temen-temen dan akhirnya temen-temen setelah 18 jam perjalanan sekarang udah jam 6 pagi ya temen-temen ya ini cerah banget ya setel 18 jam perjalanan akhirnya gue nyampe juga di kampung gue kampungnya bini gue sih tepatnya cuma ya kampung gue juga ya namanya ya kan lihat tuh ini kalinya bener-bener masih jernih banget temen-temen batu-batuannya masih gede-gede banget batu-batuan ini kan jadi filter alami indikasi bahwa sungainya masih sehat kayak gitu ya temen-temen ya ini nah ini rumah gue by the way ya bukan rumah gue sih rumahnya nyokap gue ini masih naik ini ada jalanan naik naik sana itu kurang lebih ada sekitar 300 meteran lagi naik ke atas tuh kayak gitu temen-temen jadi gelap banget ya gue harus masih menaiki tangga sejauh 300 meter kurang lebih ya mungkin lebih kayaknya biar bisa istirahat dengan tenang di pagi yang lelah ini temen-temen oke yaudah gitu aja temen-temen vlog dari gue perjalanan berangkat dari Jakarta Purworejo lewat jalur selatan dan menurut gue sih lumayan asik lebih asik lagi sebenernya kalau gue ngelewatin setelah bandung itu pas terang temen-temen itu enak banget pas bandungnya apa Purwokerto bandung gelap sih gak apa-apa cuma pas setelah bandungnya terang sih menurut gue lebih asik lagi kalau bisa sih ya semuanya pas terang gitu tapi ya sudah kapan-kapan kita coba lagi atau ntar pas balik aja mungkin ya gimana caranya biar gue bisa berangkat dan ngelewatin lembah-lembah yang indah itu pas masih terang kondisinya temen-temen yaudah gitu ya temen-temen ya ini gue masih mau naik lagi nih tuh kalau kalian lihat nih ini lumayan agak curam temen-temen di atas 15 derajat ini tingkat ketinggiannya nih naik 10 meter ada kebon ini ntar mau dibangun rumah ini ini naik lagi temen-temen tuh ini lumayan curam ini kalau sendal kalian licin jatoh ini yaudah jadi banyak ngomong gue ya yaudah gitu aja temen-temen thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya barengkali ada yang mau request gimana perjalanan gue naik ke atas nanti akan gue buatkan video kayak gitu ya temen-temen ya ini asik banget sih temen-temen tuh masih naik lagi tuh wuuu naik lagi jauh banget ya yaudah sampai jumpa kawan-kawan yaudah